Hai panci saya eh bukan panci wajan di buang lagi sama majikan perempuan saya segera percaya ada di sini teklonnya Oh pisang nih Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya lagi pingin makan ikan asin teman-teman tapi saya nggak punya ikan asin yang Indonesia itu saya adanya ikan asinnya orang Taiwan mumpung hari ini majikan saya siang hari nggak makan di rumah jadi saya mau masak buat saya sendiri ya sekarang saya tetap nyiapin bumbunya dulu bumbunya bumbu jawa biasa lah ya masaknya harus cepet-cepet takutnya majikan keburu pulang bukannya enggak boleh masak seperti ini masakan Indonesia seperti ikan asin atau terasi segala macam tapi mereka itu enggak suka dengan bau aroma yang sangat menyengat seperti ini teman-teman jadi cepetan ya saya disini enggak punya cabai hijau akan lebih enak kayaknya pakai cabai hijau tapi karena disini adanya cabainya seperti ini ya enggak papa yang penting ada rasa pedas kalau enggak makan pedas itu kayak enggak punya tenaga ikan asinnya saya pakai yang seperti ini ya teman-teman ini kalau di Indonesia seperti ikan asin yang keranjangan itu terus yang ini duri sama kepalanya sudah saya buang terus nanti mau saya goreng sebentar saya gorengnya sebentar saja ya teman-teman kalau misalnya ikan asin ini gorengnya terlalu kering nanti ikan asinnya jadi keras banget selamat menikmati supaya dan sedang selamat menikmati saya tambah sedikit gula merah ya saya tambah penyedak sama sedikit garam soalnya ikan asinnya ini tidak begitu asin ya teman-teman cek rasa dulu kalau misalnya rasanya sudah oke boleh diangkat dan disajikan saya masaknya cuma seperti ini saja ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya saya itu mau makan tapi saya lupa nasinya itu belum diceklek jadi belum panas saya mau melihat pisang saya itu ngimbuh pisang dari beberapa hari yang lalu belum mateng terus saya kasih apel apakah sekarang sudah mateng mereka itu gak ada yang tahu kalau saya naruh pisang di dalam kerdus barang di belakang saya ini sudah satu minggu belum saya beresi ini kerdus-kerdus gak terpakai nanti tak beresi lah ternyata pisangnya sudah mateng teman-teman malah bunyut apa ya saya kasih apel satu karena waktu itu karena waktu itu pernah ada yang komentar kalau misalnya ngimbuh gedang suruh di kasih apel terus saya kasih apel oh pisangnya kemateng busuk teman-teman tuh apa ya kepanasan apa ya ini nanti yang sudah rusak saya buang saja masih ada satu epek satu sisir tuh kalau yang ini belum tapi kayaknya kau masih keras ya tak cicipi sih yang ini keras masak udah udah berapa ya sekitar satu minggu udah bisa dimakan kalau yang ini tapi belum manis apa memang pisangnya itu enggak manis karena masih terlalu muda belum tua terus dipetik mungkin ini pisang ambon yang ini tercicipi yang ini wah pisangnya bosok oh kalau yang ini udah mateng manis kalau yang itu satunya belum manis ini barang-barang bekas ini barang-barang bekas di belakang saya kemarin saya membawa pulang plastik buat tempat tapi lupa jangan bilang kok rumahnya berantakan banget ya gak apa-apa sih kalau bilang tapi memang majikan saya itu seneng banget belanja yang sudah ada kadang dibeli lagi dibeli lagi dari lantai 3 sampai lantai 1 bawah ini penuh dengan barang-barang terkadang saya itu sampai bingung bingungnya kenapa saya mau natanya itu bagaimana mau ditaruh mana padahal barang ini sudah banyak sudah ada tapi beli lagi dan beli lagi kalau orang kaya mah apa saja bisa teman-teman ya ah tiba sambil nunggu nasinya mateng saya mau beresin kerdus ini sebenarnya wis kencot tapi lupa kemarin panci saya eh bukan panci wajan sudah dibuang lagi sama majikan perempuan saya terus majikan saya sudah beli teplon yang baru padahal teplon itu belum lama belinya loh ya kalau yang mengikuti video saya mungkin sudah tahu kapan belinya belum lama tapi katanya sudah rusak sudah diganti yang baru tapi lama-lama itu saya jadi takut takut kenapa takut pakainya takutnya nanti bentar-bentar beli terus alasannya itu karena teplonnya sudah rusak padahal teplon itu masih bener masih bagus enggak lengket tiap hari saya juga pakai enggak percaya ada di sini teplonnya terus setelah merajikan laki-laki saya melihat teplonnya dibuang diambillah satu yang hitam itu buat goreng-goreng memang pada dasarnya teplon itu masih bagus enggak rusak diambil lagi ya manut saya sih ikut-ikut saja suruh dibuang dibuang suruh diambil ya ambil lagi teplon yang ini sama yang satunya itu dibuang teman-teman yang hitam itu tapi yang hitam yang lebih besar yang biasa saya pakai buat ambil video yang buat masak sayur goreng ikan itu diambil lagi kalau yang ini sudah enggak mau katanya ininya hitam ya rusak kalau seandainya saja rumah saya itu deket dari sini terkasih tapi sayang jauh ini ini nanti barang bekasnya mau saya kasih ke itu yang biasa saya kasih banyak oh ini ada plastik lagi tapi tetap potong ini bisa buat tempat yang botol plastik selamat selamat ini saya bawa turun dari atas sampai majikan saya enggak dipisah banyak patin serumpel apalagi sekarang saya kalau siang hari enggak ada di rumah yang buang sampah itu anak dari majikan saya yang buangnya asal-asal selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah wajan yang dibuang tadi teman-teman masih bagus kan tapi ini apa ya lebih gede kalau yang baru seperti ini lebih kecil mereknya tefal lebih kecil tapi enggak ada tutupnya terus yang ini kecil sebetulnya ini sama dengan yang dibuang yang satunya itu cuma ini yang kecilnya kalau yang tadi itu agak gede ya ini kecil nasinya sudah panas tuh saya tak makan dulu ya saya lapor belum makan sekarang sudah siang hampir sore kalau kurang kalau kurang gampang nambah kalau ngurusin pekerjaan itu nggak akan ada selesainya muter terus-muter terus Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hampir saja lupa teman-teman ngomong baik sih Bismillah pintu hai 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 tambah kepengen masih enak ikan asinnya Indonesia ya tapi ya nggak papa ini juga enak kok masih panas oke lah teman-teman saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum bye-bye bye-bye saya mau makan dulu habis makan nanti saya mau ngikat lantai tiga yang luar lantai tiga terasnya sana tepulsi gila belaas gila gila tepulsi cek por